Jodoh si Matukeranjang jilid 14. Ehaha, seperti aku tanda tanya-tanyanya dan taulah hei hei bahwa gadis manis ini agak bodoh. Bagaimana yang jantan tanya pula gadis itu? Hei hei tersenyum. Sukar membanyangkan gadis manis ini berpacaran dengan orang lain, kecuali dengan dia. Yang jantan. Air, buruk sekali, kalau begitu ikan itu aku gadis itu berkata lagi. Kini hei hei yang menjadi heran, akan tetapi sebelum dia berkata sesuatu, nampak seorang laki-laki berlari-larian menuju ke tempat mereka. Dia mengangkat muka memandang dan gadis itu pun menoleh. Ketika kami lihat laki-laki yang sudah lari mendekat itu, si gadis selalu menyongsongnya dan mereka pun bertemu dan berpelukan. Koko, engkau menyusul tanda tanya ya, akan ku bantu engkau mencuci pakaian, moi-moi kata laki-laki itu sambil merangkul leher. Dan hei hei terbelalak. Laki-laki itu seorang pemuda yang sebaya dengan dia, usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya pendek sehingga kalah tinggi sedikit bila dibandingkan gadis itu, dan mukanya kehitaman, biarpun tidak buruk sekali akan tetapi jauh daripada tampan. Cukup jelek dengan mata yang sipit sekali, hidung besar mekar, mulutnya juga lebar dengan bibir tebal. Akan tetapi pakaiannya mentreng dan gerak-geriknya kuat namun lembut. Moi-moi, dengan siapa engkau bercakap-cakap tadi? Siapakah pemuda ini si pendek itu memandang kepada hei hei dengan heran, akan tetapi sedikit pun tidak kelihatan marah. Air, dia wanita itu terkekeh genit. Dia lucu sekali, koko. Dia tadi membenamkan kepala di air, katanya sedang mengintai ikan, hik-hik. Dan ikan betinanya seperti aku, jantannya seperti engkau, hei hei mendengar ucapan gadis itu, mau tidak mau hei hei tertawa geli. Hahaha, benar sekali tanda seru katanya. Kini dia tahu bahwa gadis itu biarpun cantik manis sekali, akan tetapi juga dodoh. Pria itu juga tersenyum. Hem, kiranya engkau bertemu dengan seorang yang miring otaknya, moi-moi. Mana ada orang mengintai ikan dan mana ada ikan mirip manusia. Tentu kepalanya panas maka dia membenamkan kepala di dalam air, kemudian dia menghampiri hei hei dan melihat sebuah batu besar di dekatnya. Pria itu lalu menggerakkan tangannya ke arah batu. Plak ketika tangan itu diangkatnya, di batu tadi nampak bekas telapak tangan yang tertinggal di batu, ada dua sentimeter dalamnya. Kiranya pria itu memiliki tenaga yang cukup hebat, pikir hei hei kagum. Saudara yang baik, kata pria itu dengan suara tenang dan sabar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa amat merugikan diri sendiri kalau seorang pria suka mendekati istri orang lain, aku tidak mendekati. Oh, kau mau katakan bahwa gadis ini istrimu hei hei terbelalak. Pria pendek itu mengangguk. Iya istriku, kami pengantin baru, belum ada sebulan kami menikah. Iya cantik manis sekali, bukan? Iya kembangnya kampung kami, hei hei menutup mulutnya yang tadi terngana, dan menelan rudah. Istrimu, sungguh tak ku sangka, ia memang cantik jelita dan pantas menjadi kembang kampung, dan engkau. Hem, hei hei meraba dagunya dan tidak bermaksud menghina, terpaksa ku katakan bahwa engkau tidak terlalu tampan. Pria itu tidak marah, bahkan tertawa sehingga nampak giginya yang besar-besar dan tidak rapi. Hahaha, katakan saja aku buruk rupa, sobat. Memang aku jelek dan ia cantik. Istriku merupakan kembang di kampung kami, yang paling cantik. Dan ia telah memilih diriku, memilih yang paling baik. Kau mau bilang bahwa engkau yang paling tampan di dusunmu hei hei bertanya, tidak percaya. Bukan paling tampan, akan tetapi paling baik. Aku pemuda yang paling kaya, paling terpelajar, paling pandai, paling kuat di dusun kami. Otaku paling terang. Dan istriku ini gadis yang paling cantik pula di dusun. Keburukan rupaku tidak mengapa karena istriku cantik, dan kebodohan istriku juga tidak mengapa karena aku pandai. Nah, bukankah kami merupakan pasangan yang paling serasi? Kami pasti akan mempunyai anak-anak yang paling hebat. Mengapa begitu hei hei bertanya, menahan perasaan gelih hatinya? Orang ini memang agaknya pintar, walaupun terlalu menonjolkan bagian yang baik dari dirinya. Mengapa? Wah, engkau seperti istriku, termasuk yang kurang cerdik sehingga tidak mampu menangkap inti sari pertanyaanku tadi. Sobat, tentu saja anak-anak kami yang paling hebat karena mereka akan mewarisi keelokan wajah istriku dan mewarisi kecerdasan dari otak dariku. Hahaha dan si pendek itu dengan tangan kirinya menyambar keranjang cucian istrinya, tangan kanan menggandeng istrinya dan berkata, Mari, istriku yang tercinta, kita mencuci di tempat lain, marilah, suamiku tersayang kata seng istri bersikap manja. Mereka pergi, bergandeng tangan mesra, diikuti pandang maca hei hei yang masih bengong. Setelah mereka lenyap di sebuah tikungan, barulah hei hei tertawa bergelak, bahkan tertawa sampai mengeluarkan air matu dan memegangi perutnya. Aduh, hei hei, lihat betapa lucunya di dunia ini. Dunia ini seperti panggung sandiwara dan manusia-manusia menjadi pelawatnya. Hahaha, pergilah semua duka nestapa, pergilah semua kecewa dan penasaran. Hidup ini masih terlalu indah untuk disusahkan, hahaha dan membayangkan kembali suami istri yang aneh tadi, hei hei terus tertawa. Apalagi ketika dia membayangkan mereka dengan anak-anak mereka, tawanya makin terbahak. Hahaha, anak-anak mereka, hahaha, aduh, anak-anak mereka ternyata mewarisi wajah ayahnya dan otak ibunya. Hahaha, tanda seru hei hei terpingkal-pingkal sampai tubuhnya terlipat dan dia memegangi perutnya. Akan tetapi wajah anak-anak yang seperti si pendek tadi dengan sinar matu bodoh terus membayanginya sehingga sukar baginya untuk menghentikan tawanya. Tanda onolo dewe, kazet onolo wajah tampan simkililong nampak muram dan alisnya berkerut ketika mayang berkeras minta disediakan dua buah kamar kepada pelayan rumah penginapan di kota Wang Sian di sebelah utara tepi sungai yang C. Seperti kita ketahui, dua orang muda ini meninggalkan Pulau Trapai Merah dan sebelum mereka pergi ke tempat tinggal ibu dan guru mayang di perbatasan Tibet, mereka akan lebih dahulu pergi ke Chinling San untuk mencari Chia Kui Hang di Chinling Pai. Chinling Pai masih cukup jauh di utara karena pegunungan itu terletak di tapal batas Provinsi Secuan dan Seninsi. Ada paun kota Wong Sian terletak di bagian utara Provinsi Secuan. Sudah berkali-kali kililong merasa kecewa karena gadis yang menjadi kekasihnya itu selalu minta disediakan kamar terpisah apabila mereka bermalam di rumah penginapan. Sikap gadis ini mendatangkan dua pukulan baginya. Pertama, keinginan untuk segera memiliki gadis itu menjadi tidak mungkin kalau dia selalu berpisah kamar. Dan kedua, sikap gadis itu jelas merupakan bukti bahwa kekasihnya tidak percaya kepadanya. Tentu saja kililong tidak mau bercecok dan berbantahan di depan pelayan. Setelah mereka diantarkan dan mendapatkan dua buah kamar yang bersebelahan, dan pelayan itu pergi, barulah kililong menegur mayang. Mayang, kenapa engkau sampai sekarang masih belum percaya kepadaku? Apa artinya dua kamar terpisah ini? Bukankah kita saling mencinta dan kita adalah calon suami istri tegurnya marah? Baru calon, liongko. Ingat, kita belum suami istri, bagaimana mungkin harus sekamar akan tetapi, asal kita tidak melakukan pelanggaran, apa salahnya kililong membantah? Bukan hanya itu yang harus dijaga, liongko, akan tetapi terutama sekali pandangan dan dugaan orang. Mengapa akan dikata orang kalau mereka tahu bahwa seorang pemuda dan seorang gadis yang bukan suami istri menginap dalam satu kamar perduli amat dengan pandangan dan kata orang, Mayang mudah saja engkau berkata demikian karena engkau laki-laki, liongko. Akan tetapi aku perempuan dan aku tidak ingin nama dan kehormatanku tercemar, melihat gadis itu sudah merah mukanya dan mulai marah, kililong tersenyum dan menghela nafas panjang. Baiklah, Mayang, mungkin engkau yang benar. Aku pun tidak mempunyai niat lain kecuali merasa bahwa lebih aman bagi kita kalau sekamar. Juga tidak bertemu semalam saja dengan merasanya hati ini merasa kesepian dan rindu. Sudahlah, maafkan aku kalau aku bersalah, melihat sikap kililong yang mengaku salah dan minta maaf, luluh kekerasan hati Mayang dan ia pun tersenyum lalu memegang tangan kekasihnya. Kau tahu, lingko. Penolakanku hanya untuk kebaikan kita berdua. Sabarlah, kalau kita sudah menghadap ibu dan subuh, kalau kita sudah menikah, tentu setiap saat kita berkumpul dan takkan berpisah lagi, Kililong menggenggam tangan kekasihnya sejenak, lalu melepaskan dan mereka memasuki kamar masing-masing. Pada saat itu, sepasang metu yang jeli memandang ke arah Kililong. Sejak pemuda dan gadis itu memasuki rumah penginapan, pemilik sepasang metu jeli ini sudah mengikuti mereka. Akan tetapi karena pemilik metu itu mengikuti gerak-gerik mereka, bahkan mendengarkan percakapan mereka di depan kamar Mayang sambil bersembunyi, Kililong dan Mayang tidak tahu bahwa ada orang memperhatikan mereka. Setelah Kililong dan Mayang memasuki kamar masing-masing, pemilik metu jeli itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Menjelang tengah malam, Kililong yang sudah pulas terbangun oleh suara ketukan perlahan di jendela kamarnya. Sebagai seorang ahli silat yang pandai, sedikit suara saja sudah cukup untuk membangunkannya. Dan begitu terbangun dia pun sudah siap siaga, meloncat dengan cepat turun dari pembaringan dan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun dia sudah mendekati jendela kamarnya yang tertutup, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tik-tik-tik lirih saja ketukan itu. Tentu pengetuknya menggunakan kuku jari tangan saja untuk mengetuk daun jendela kamarnya. Karena pengetuk itu bersikap hati-hati dengan ketukan lirih seolah tidak ingin membuat gaduh. Kililong mengira bahwa tentu Mayang si pengetuk itu, dan tentu terjadi sesuatu yang membuat kekasihnya itu curiga. Cepat dia membuka daun jendela tanpa mengeluarkan suara dan begitu daun jendela dibuka dan dia pun siap menghadapi serangan kalau yang datang itu musuh. Dia melihat bayangan berkelebat, bayangan yang ramping. Tentu Mayang. Bayangan itu meloncat menjauhi kamar dan menyelingap ke bagian yang gelap di sudut taman di luar kamarnya itu. Kililong cepat mengenakan sepatunya dan dia pun nih loncat keluar dari jendela dengan gerakan seperti seekor burung saja, lalu dia berlari menuju ke tempat gelap itu, kini hampir yakin bahwa Mayang tentu menemukan sesuatu dan memanggil dia keluar. Ketika dia tiba di sudut gelap itu, bayangan itu muncul bahkan berdiri di bawah lampu gantung sehingga sinar lampu menerangi dirinya dan nampak wajah dan tubuhnya cukup jelas. Kililong terbelalak, kaget dan heran. Bukan Mayang. Walaupun tak kalah cantiknya. Seorang wanita muda, namun jauh lebih dewasa daripada Mayang, usianya sekitar 25 tahun, berwajah lonjong manis dengan senyum memikat dan matanya tajam dengan kerling yang amat genit. Wanita itu memiliki bentuk tubuh yang menggairahkan, dengan sikap menantang berdiri menanti dengan senyum dan kerling penuh arti. Seorang wanita yang sudah matang. Kililong menghampiri dan berdiri berhadapan. Mereka saling pandang dan wanita itu mengamati Kililong seperti seorang pedagang kuda sedang mengamati dan menilai seekor kuda yang akan dibelinya. Nona, siapakah engkau dan mengapa pula mengetuk daun jendela kamarku? Tanya Kililong, suaranya lirih agar jangan sampai terdengar orang lain, terutama Mayang walaupun kini kamar gadis itu agak jauh dari situ. Wanita itu tersenyum lebar sehingga nampak deretan gigi putih mengkilap yang menambah kecantikannya. Kiranya engkau seorang yang memiliki kepandayan habat, seorang pendekar. Caramu melompat keluar dari kamarmu tadi, Nona, siapakah engkau dan mengapa pula? Kililong mengulang pertanyaannya. Hei hei, pendekar kesepian. Aku pun senasib denganmu. Aku pun merasa kesepian sekali. Sepi, dingin dan rindu kembali senyum dan kerlingnya memikat. Kililong bukan seorang pemuda alim. Sama sekali bukan. Dia bahkan pernah menjadi hamba nafsu yang tidak pantang melakukan apapun demi pemuas nafsunya. Kini, menghadapi seorang wanita yang demikian cantik manis dan menggairahkan, yang menantang lagi, tentu saja jantungnya sudah berdebar tegang, membayangkan hal-hal yang amat menyenangkan. Akan tetapi dia pura-pura tidak mengerti. Maksudmu bagaimana hai hei, orang muda yang ganteng? Kita dapat saling menolong mengusir kesepian masing-masing, saling menghangatkan dan saling mengobati hati rindu. Aku pun bermalam di sini. Kamarku di sana. Marilah kita bicara di kamarku. Wanita itu menunjuk ke kiri. Akan tetapi biarpun gairahnya sudah bangkit oleh kecantikan wanita yang menantangnya itu, Kiliong bukan orang yang ceroboh atau bodoh. Dia selalu berhati-hati karena maklum bahwa dia mempunyai banyak musuh. Dia tidak mengenal siapa wanita ini sehingga bahaya tetap saja mungkin mengancamnya. Siapa tahu ini merupakan sebuah perangkap dan dia tidak begitu bodoh untuk memasuki perangkap hanya karena tertarik paras cantik dan sikap genit memikat. Nona, usulmu memang baik dan memikat. Kita dapat saling menghibur. Akan tetapi, kamarku lebih dekat. Maka, kalau benar engkau menghendaki dan jujur, mari kita bicara di kamarku saja. Wanita itu tersenyum dan mengedipkan matanya. Tapi, kamar gadis Tibet itu berdampingan dengan kamarmu. Kalau ia mendengar, Kiliong tersenyum. Perlukah kita membuat gaduh? Bicara pun dapat berbisik kalau mulut dan telinga kita saling berdekatan, dia pun mengedipkan matanya. Wanita itu tertawa, tanpa menutupi mulutnya dan hal ini memang tidak perlu. Mulutnya amat menarik kalau ia tertawa. Hanya ia menahan diri sehingga suara tawanya tidak nyaring. Dan ia pun mengangguk. Mari kita berlumba siapa yang dapat masuk kelebih dulu ke kamarmu tanpa mengeluarkan suara gaduh sedikitpun kata wanita itu. Yang kalah harus menuruti semua permintaan yang menang, Kiliong tersenyum. Kalah atau menang sama enaknya baginya, baik dia yang memerintah atau yang diperintah. Baik, silakan katanya. Akan tetapi terkejutlah dia melihat wanita itu bergerak cepat sekali, seperti meluncur saja menuju ke kamarnya. Dia pun cepat mengerahkan ginkangnya mengejar, namun ketika diami loncat ke dalam kamarnya melalui jendela yang terbuka, wanita itu rebah di atas pembaringan sambil tersenyum dan mengembangkan kedua lengannya. Nah, kau kalah. Sekarang ku perintahkan tutup dan palang daun jendel, lalu kesinilah, aku kedinginan dengan patuh dan dengan senang hati Kiliong mentaati perintah itu. Mereka segera mendapat kenyataan yang amat menyenangkan hati mereka karena mereka itu bagaikan minyak bertemu api. Kiliong menemukan seorang wanita yang benar-benar menggairahkan, berpengalaman dan bagaikan bunga sudah mekar sepenuhnya, bagaikan buah sudah masak benar. Di lain pihak, wanita itu pun dengan heran dan gembira menemukan seorang pemuda yang sama sekali tidak hijau seperti yang disangkanya semula, melainkan seorang laki-laki yang banyak pengalaman dan pandai menyenangkan hatinya. Tidak mengherankan jika mereka segera menjadi amat mesra dan akrab, tidak seperti dua orang yang baru bertemu melainkan sebagai sepasang kekasih yang sudah saling berkasih kasihan selama bertahun-tahun. Keduanya pun menjadi semakin kagum ketika mereka saling menceritakan riwayat masing-masing dengan sejujurnya. Keduanya dapat merasakan bahwa mereka masing-masing telah bertemu dengan orang yang dapat dipercaya sepenuhnya, orang yang memiliki kecocokan hati. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Ia bukan lain adalah Toks yang dimuli, iblis bertina cantik tangan beracun, subi HWA. Ketika Sim Kililong mendengar bahwa kekasihnya yang cantik manis dan pandai menyenangkan hatinya ini murid pekelian CMKWI, tahulah dia bahwa wanita ini memang seorang tokoh sesat yang berilmu tinggi, pantas sekali menjadi kekasihnya dan juga sekutunya. Dia pun bercerita terus terang siapa dirinya. Ketika mendengar bahwa pemuda ganteng itu adalah murid pendekar sadis di Pulau Teratai Merah, Subi HWA terkejut bukan main sampai ia melompat turun dari atas pembaringan dan memandang pemuda itu dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Pen, pendekar sadis tanda tanya ia berseru dalam bisikan. Siapa orangnya tidak gentar mendengar nama julukan itu? Bahkan para datuk sesat sekalipun menjadi gentar kalau mendengar nama pendekar sadis. Pendekar itu memang sekarang jarang meninggalkan pulaunya dan tidak pernah mencampuri urusan dunia persilatan. Akan tetapi sekali dia keluar, kalau ada penjahat bentrok dengan dia, maka nasib penjahat itu akan mengerikan sekali. Pendekar sadis terkenal tak pernah dapat memberi ampun kepada musuhnya, dan dia bukan hanya membunuh, akan tetapi juga menyiksa lawannya sedemikian rupa sehingga para penjahat lain yang mendengarnya menjadi ngeri dan ketakutan. Kiliong tersenyum dan dia pun melompat turun, merangkul dan menarik BHA ke dalam pelukannya. Jangan takut, manis. Aku adalah muridnya, dan aku tidak sadis seperti guruku. Lihat, aku tidak sadis terhadap dirimu, bukan BHA menghela nafas panjang. Ihaha, engkau sungguh mengejutkan hatiku, Kiliong. Pantas engkau lihai bukan main. Kiranya engkau murid pendekar sadis, bekas muridnya, BHA. Aku sudah diusir dari Pulau Teratai Merah dan tidak diakui lagi sebagai murid, Kiliong lalu menceritakan tentang hubungannya yang terputus dari Suhu dan Subonya di pulau itu. Tanpa malu-malu lagi dia menceritakan betapa dahulu dia melarikan diri sambil mencuri pedang milik gurunya, akan tetapi kemudian dia mengembalikan pedang dengan maksud minta diampuni. Akan tetapi, Suhu dan Subonya tidak mau mengampuninya. Hatiku sakit sekali, BHA. Akan tetapi apa yang dapat kulakukan? Mereka itu lihai bukan main. Dan memang sebetulnya aku pun tidak ingin sekali kembali ke sana dan hidup sebagai pertapa. Aku tidak akan kembali lagi ke sana bagus, Kiliong. Cocok sekali dengan aku. Aku pun tidak suka terikat seperti itu. Aku ingin bebas menikmati hidup ini. Aku senang sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu, bahkan kita menjadi sepasang kekasih yang cocok. Mari kita hidup bersama, kita mencari kesenangan sepuasnya, kita bertualang bersama BHA merangkul. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan seorang kekasih yang sehebat ini, juga yang ia tahu amat lihai. Murid pendekar sadis. Bayangkan. Aku pun senang sekali bertemu denganmu BHA. Kita memang cocok dan hidup ini akan mengembirakan sekali kalau kita dapat selalu bersama-sama dan mengadakan petu walang bersama. Akan tetapi, aku mempunyai teman, bahkan ia tunanganku, hem, gadis cantik peranakan Tibet itu kau tahu tentu saja. Sudah sejak tadi aku mengintai kalian. Aku pun merasa heran mengapa kalian tidak tidur sekamar. Hem, agaknya tunanganmu itu menjaga kehormatannya dengan ketat, ya? Dan engkau beru tunangan dengan gadis kuno seperti itu, hem, terus terang saja, BHA. Aku mencinta Mayang, gadis itu. Dan ia bahkan pernah menyelamatkannya waku ketika aku terancam maut di tangan musuh. Aku cinta padanya, akan tetapi ia memang selalu menjauhkan diri, mengatakan bahwa ia hanya mau menyerahkan diri kalau kami sudah menikah. Itulah yang menyusahkan hatiku. Kalau saja ia bersikap seperti engkau ini, betapa akan bahagianya hatiku, Tok Chiang Bimo Lisu di HWA tertawa. Ia adalah seorang wanita yang tidak lagi mengenal apa artinya cinta. Sejak kecil ia digembeleng tiga orang gurunya, yaitu Pek Krian Sam Kwei. Dan sejak ia berusia 15 tahun, tiga orang gurunya itu menggauli murid ini sehingga mulai saat itu, di HWA menjadi murid dan juga kekasih tiga orang gurunya yang mesum ahlak itu. Dan sejak itu pula, di HWA menjadi seorang hamba nafsu, melampiaskan nafsunya kepada pria mana saja yang berkenan di hatinya. Ia hanya mengenal nafsu brahi, sama sekali tidak mengenal apa artinya cinta. Oleh karena itu, mendengar seorang rekan dalam dunia sesat seperti Sim Kiliong mengaku jatuh cinta kepada seorang gadis, ia pun tertawa. Hei 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 hei, Kiliong, engkau sungguh aneh. Kalau kekasihmu itu tidak mau kau dekati, apa sih sukarnya bagi orang sepandai engkau? Banyak jalan untuk dapat memaksanya menyerahkan diri kepadamu. Engkau dapat meringkus dan menotoknya, engkau dapat memberi minum obat dius atau perangsang kepadanya. Sekali ia sudah menyerahkan diri kepadamu, tentu selanjutnya ia akan menjadi penurut, Kiliong menggeleng kepalanya. Engkau tidak tahu gadis macam apa adanya mayang. Pertama, ia juga lihai, murid kemosian kau, dan biarpun aku mampu mengunggulinya dalam ilmu silat, namun tidak mudah menundukkan mayang. Kedua, aku ingin ia menyerah dengan cintanya kepadaku seperti sekarang ini. Kalau aku memaksanya, ia tentu akan membenciku dan aku tidak menghendaki itu. Aku cinta padanya, di HWA mencium pipi pemuda itu. Di sini ada aku yang dengan senang hati mau menyerahkan diri kepadamu dengan cinta, kenapa engkau masih menghendaki wanita lain? Apakah aku kurang hangat? Kurang memuaskan Kiliong mencubit dagu yang manis itu. Engkau hebat, di HWA. Akan tetapi, engkau lebih cocok menjadi kekasihku dan sekutuku, kita bertualang bersama, bercinta bersama, saling bantu dan saling bela. Akan tetapi aku ingin mayang menjadi istriku, aku ingin ia menjadi ibu dari anak-anakku, ihaha. Aku tidak mau menjadi ibu BHAWA berkata genit. Itu hanya akan merusak keindahan tubuh dan membuat aku cepat tua ia tertawa-tawa. Kalau engkau benar-benar menganggap aku sebagai kekasih dan sekutu, dan selalu akan menyenangkan hatiku seperti sekarang ini, aku mempunyai care untuk membuat ia menyerah kepadamu tanpa paksaan, melainkan dengan sukarlah, Kiliong, tentu saja Kiliong merasa girang sekali. Kalau benar engkau mampu membuat mayang menyerah kepadaku secara sukarlah, aku akan semakin sayang kepadamu, di HWA. Akan tetapi, bagaimana caranya? Ingat, hati mayang keras sekali dan ia amat sukar ditundukan, hai hai hik, kau lihat saja nanti. Besok pagi, perkenalkan aku kepadanya. Katakan bahwa kita pernah berkenalan, mereka lalu bisik-bisik mengatur siasat untuk membuat mayang dapat menerima di HWA sebagai seorang sahabat. Engkau tadi telah menceritakan riwayatmu, Kiliong. Akan tetapi, sekarang bersama mayang, engkau hendak pergi ke manakah aku sendiri bingung, di HWA. Tadinya, setelah kami pergi dari Pulau Teratai Merah, mayang mengajak aku pergi ke barat untuk minta restu ibunya dan gurunya agar kami dapat menikah. Akan tetapi aku tidak ingin melakukan perjalanan jauh dan sukar itu, maka ku usulkan kepadanya untuk mencari Cia Kui Hang di Cienling Pai agar Kui Hang memberi surat kepada guru-guruku di Pulau Teratai Merah. Setelah ku pikir-pikir, tidak enak juga. Sebetulnya, aku tidak ingin kembali kepada guru-guruku, hanya mayang selalu mendesak ke Cienling Pai di HWA bergidik. Baru saja ia meninggalkan Cienling Pai setelah gagal menguasai perkumpulan itu, bahkan ia nyaris tewas dan ketiga orang gurunya juga tewas oleh keluarga Cienling Pai. Pergi ke Cienling Pai sama saja dengan ular mencari pengebuk, Kiliong. Justru keluarga Cienling Pai adalah musuh besarku. Mereka lah yang membunuh tiga orang guruku, Kiliong bangkit duduk dan mengangguk-angguk sambil mengerutkan alisnya. Terus terang saja, mereka pun tadinya musuh-musuhku. Cia Kui Hong, ketua Cienling Pai itu pun tadinya musuh besarku dan aku hampir saja tewas di tangannya kalau tidak ada mayang yang menolongku. Aku pun tidak suka kepada mereka yang sombong, kalau begitu, untuk apa pergi ke sana? Lebih baik kalau kau pergi bersamaku ke kota raja. Bukankah kita akan bertualang, mencari keuntungan dan kesenangan, menikmati hidup ini? Nah, aku mempunyai rencana yang kalau berhasil akan membuat kita hidup mulia, terhormat, dan kaya raya. Ayah, nampaknya menarik sekali. Apakah rencanamu itu? Manis kembali mereka berbisik-bisik. Malam itu mereka penuhi dengan mengatur siasat kerjasama dan membiarkan diri hanyip dalam gelombang nafsu berahi. Dan pada keesokan harinya mereka telah menjadi sekutu yang saling mencinta dan mereka telah menemukan pasangan yang amat menyenangkan. Setelah Mayang bangun dan mandi, ia ditemui gelilong yang juga sudah nampak segar walaupun matanya agak sayur karena kurang tidur dan lelah, dan pemuda itu mengajaknya sarapan di sebuah kedai bubur. Di kedai inilah, ketika mereka sedang makan bubur, masuk seorang wanita cantik. Setelah Mi lihat ke kanan-kiri mencari tempat kosong, wanita itu melihat Kak Iliong dan Mayang dan ia pun berseru. Kiliong, bukankah engkau Kiliong tanda tanya wanita itu bukan lain adalah subi HWA yang mulai memainkan sandiwara yang sudah diaturkan semalam dengan Kiliong. Kiliong dan Mayang terkejut dan mereka menengok. Mayang merasa heran sekali melihat seorang wanita yang cantik manis, dengan pakaian yang mewah, pesolek, berdiri tak jauh di dalam kedai itu dan memandang kepada Kiliong dengan senyum ramah. Kiliong bangkit berdiri dan dia pun mulai bersandiwara. Dia memandang dengan ragu, lalu mengangkat kedua tangan depan dada dengan sikap hormat dan berkata, Maafkan aku, Nona. Akan tetapi, siapakah Nona Mayang masih duduk, dan ia mengamati wanita itu dengan penuh selidik. Melihat wanita cantik yang sinar matu dan senyumnya genit memikat itu, hatinya menaruh curiga dan ia merasa tidak enak hati. Akan tetapi, wanita itu tersenyum ramah dan menekat. Semerbak harum menyengat hidung Mayang ketika wanita itu mendekat, dan ia semakin tidak senang. Ia memang tidak suka melihat wanita memakai minyak wangi sedemikian banyaknya sampai semerbak baunya. Kiliong, benarkah engkau sudah lupa kepadaku? Ketika aku berusia 10 tahun, bukankah aku yang menjadi sahabatmu bermain-main di dusun, dan ketika engkau menjadi ketua Kim Lian Pang, kita juga pernah bertemu, sepasang matu Kiliong bersinar, wajahnya perlahan-lahan berseri. Ah, engkau kiranya Bihawa. Ya, aku ingat, engkau tentu Bihawa-Bihawa tersenyum ramah. Ah, bagus, akhirnya engkau ingat juga kepada sahabat lamamu. Engkau tampak agak kurus, Kiliong dan ini. Eh, adik manis ini eh siapakah Hoya, ku perkenalkan. Mayang, ini adalah Subi Hwa, seorang sahabat baikku sejak kami masih kanak-kanak. Sekarang ia telah menjadi wanita yang lihai sekali. Dan Bihawa sahabatku, perkenalkan, ini adalah Mayang, tunanganku, tunangan? Ah, Kionghi, selamat, kalau begitu. Kiranya engkau sudah bertunangan dan tentu tak lama lagi akan menikah, dengan ramah Bihawa memberi hormat dan dibalas oleh Mayang. Bihawa dipersilakan duduk di meja mereka dan Kiliong memesan bubur untuk tamu ini. Bagaimana engkau dapat berada di wongsiang ini? Di mana engkau bermalam? Bihawa di Losmen Goatlikan, jawab Bihawa. Ah, kami juga bermalam di sana, kata Mayang. Bihawa memandang heran. Benarkah? Air, kita se-Losmen akan tetapi tidak saling berjumpa. Mereka selesai makan dan melanjutkan percakapan di ruangan tamu Losmen di mana mereka bermalam. Dan Mayang segera dapat akrab dengan Bihawa. Ia mendapat kenyataan bahwa Bihawa seorang wanita yang ramah sekali, pula luas pengetahuannya, dapat menceritakan hal-hal yang amat menarik. Juga lenyaplah semua kecurigaannya karena sikap Kiliong dan Bihawa sungguh akrab seperti dua orang sahabat lama. Apalagi ia mendengar Bihawa mengaku bahwa ia seorang janda, bahwa suaminya sudah meninggal dunia di tangan orang-orang jahat dan ia sudah membalaskan kematian suaminya. Sejak itu, aku mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi, adik Mayang. Aku pujikan saja engkau dan Kiliong akan menjadi suami istri yang baik. Eh, ngomong-ngomong, kapan menikahnya? Jangan lupa mengundang aku, wajah Mayang berubah kemerahan ketika Kiliong menjawab terus terang. Kalau aku sih ingin segera menikah, akan tetapi Mayang hendak minta restu ibunya dan gurunya lebih dulu. Akan tetapi ia memang benar, apalagi aku dulu mempunyai pekerjaan yang tetap untuk membiayai kehidupan berumah tangga, bagaimana mungkin aku dapat menikah di luar persetujuan ibu dan suboku kata Mayang memeladiri karena ia maklum bahwa kekasihnya masih marah oleh penolakannya tinggal sekamar. Di HWA tersenyum. Kalian berdua memang benar. Akan tetapi menurut pendapatku, alasan Kiliong paling kuat. Orang berumah tangga membutuhkan biaya, dan kehidupan setiap hari pun tidak ringan. Seorang suami memang harus memiliki penghasilan yang tetap dan mantap. Kiliong, kenapa engkau tidak mencari pekerjaan di Ekor Taraja? Dengan kepandayanmu, tentu tidak sukar bagimu untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Di HWA, kau kira mudah begitu saja mendapatkan kedudukan di Kota Taraja? Di sana gudangnya orang pandai. Lebih banyak orangnya daripada jabatan yang diperebutkan. Tanpa adanya perantara yang berkuasa, mana mungkin mendapatkan pekerjaan yang baik. Jangan khawatir, Kiliong. Aku mempunyai seorang kenalan baik, seorang pejabat tinggi di Kota Taraja, sahabat mendiang sawamiku dahulu. Kalau engkau memang membutuhkan pekerjaan, mari bersama dengan aku ke sana. Aku pun sedang pergi ke sana, juga untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanku, bagus sekali. Ah, bagaimana, Mayang? Ini kesempatan baik sekali. Mari kita ikut di HWA ke Kota Raja mencari kedudukan yang baik, tapi, bagaimana perjalanan kita menjadi tertunda-tunda Mayang membantah? Pertama, kita akan pergi ke barat, ke rumah ibuku. Lalu engkau mengubahnya, engkau ingin lebih dulu bertemu Wenci Kuihang di Cienling Pai, kemudian sekarang kembali kita mengubah perjalanan, ke Kota Raja mendengar ini, di HWA mendekati Mayang dan menaruh tangannya di pundak gadis Tibet itu. Adik Mayang, kalau kita menghadapi beberapa pilihan, kita sebaiknya memilih yang paling penting lebih dahulu. Urusan menemui ketua Cienling Pai dan menemui ibu dan gurumu, biarpun penting, namun dapat ditunda karena mereka itu mempunyai tempat yang tetap dan tidak akan kemana-mana. Datang hari ini atau lain bulan pun sama saja. Akan tetapi, urusan pekerjaan lain lagi. Sekarang ada kesempatan yang amat baik. Aku akan menjadi perantara, ada kenalanku di sana. Kalau ditunda lain kali, tanpa perantara, akan amat sukar mendapatkan kedudukan yang baik, benar sekali, Mayang. Pula bagaimana mungkin aku berani menghadap ibumu dan mengajukan lamaran atas diriku kalau belum mempunyai pekerjaan apapun? Kalau ibumu atau subomu bertanya tentang pekerjaanku, bagaimana aku harus menjawab mereka Cienling membujuk pula? Dibujuk oleh dua orang itu yang sebelumnya memang sudah mengatur siasat, akhirnya Mayang terpaksa mengalah. Alasan kedua orang itu terlalu kuat. Pula, perlu apa tergesa-gesa mendapatkan persetujuan menikah. Yang penting, Cienling sudah mengubah wataknya dan menjadi orang baik-baik, dan mereka berdua saling mencinta. Ia pun ingin merantau ke kota raja sebelum memasuki hidup berumah tangga yang akan mengikat ia di rumah sebagai ibu rumah tangga KZO-0WDW, KZO-0O Kaisar Chia Cheng, 1520-1566, dari kerajaan Bengtiawa adalah seorang kaisar yang sebetulnya tidak dapat dibilang bijaksana. Dia bahkan lemah dan tentu akan menjadi permainan para penjilat yang menjadi pembesar di sekelilingnya kalau saja di dalam pemerintahannya tidak ada dua orang menteri yang pandai dan bijaksana. Yang pertama adalah menteri yang TINGHOO yang ahli siasat dan mengatur pemerintahan, sabar dan bijaksana. Usia menteri ini 53 tahun dan dia adalah merupakan orang kedua setelah menteri Canggu Cheng yang usianya 56 tahun. Menteri Canggu Cheng merupakan menteri yang disegani kaisar dan untung bagi negara bahwa kaisar masih suka mendengar nasihat kedua orang menteri itu, terutama Menteri Canggu Cheng. Menteri Canggu Cheng yang usianya 56 tahun itu masih nampak kokoh kuat, tinggi besar dan berwok, dengan tubuh tegap, namun sikapnya halus dan dia cerdik bukan main. Kemajuan yang dicapai kaisar Cia Cheng sebagian besar karena jasa Menteri Canggu Cheng. Namun, Menteri Cangg tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Dia menganggap bahwa semua hasil jerih payahnya itu merupakan tugas, merupakan kewajiban seorang pejabat pemerintahan. Dia menghembakkan diri demi rakyat, demi negara, demi kaisar. Kalau ada penyelewengan di lingkungan istana, dia tidak segan-segan untuk menegur dan memperingatkan kaisar. Hal ini pun dia anggap sebagai tugas seorang pejabat. Bukan hanya menyenangkan hati kaisar saja tugas seorang pejabat, melainkan juga menjaga agar kaisar dan seluruh pembantunya melaksanakan tugas dengan baik dan adil.